Saat Rasulullah SAW diasuh oleh Halimah As-Sadiah, maka Halimah dan keluarganya merasa begitu bahagia karena keberkahan-keberkahan yang terus berdampak dari diri Rasulullah kepada keluarga Halimah. Halimah kemudian meminta izin kepada Aminah, ibu Rasulullah SAW untuk dapat mengasuh Rasulullah lebih lama lagi, dengan dalih bahwa ia ingin menjaga Rasulullah hingga beliau kuat fisiknya. Ia menyampaikan kepada Aminah bahwa ia sangat takut Rasulullah karena usianya yang masih belia akan terkena wabah penyakit di kota Mekah. Kemudian setelah kembali kepada Bani Sa'ad, Rasulullah dan saudara beliau menggembalakan kambing milik Halimah. Peristiwa ini terjadi sebulan setelah Halimah meminta izin kepada Aminah untuk kembali mengasuh Rasulullah. Dan saat itu terjadilah peristiwa pembelahan dada dan penyucian hati beliau SAW dari hal buruk yang dilakukan oleh Malaikat. Rasulullah SAW berkisah mengenai peristiwa ini. Beliau berkata, Ketika aku sedang berada di belakang rumah bersama saudaraku untuk menggembalakan anak kambing, tiba-tiba aku didatangi oleh dua orang lelaki. Mereka mengenakan baju putih dengan membawa baskom yang terbuat dari emas penuh dengan salju. Kedua orang itu menangkapku, lalu membedah perutku. Keduanya mengeluarkan hatiku dan membedahnya, lalu mereka mengeluarkan gumpalan hitam darinya dan membuangnya. Kemudian keduanya membersihkan dan menyucikan hatiku dengan air sampai bersih. Peristiwa ini juga terdapat dalam hadis sohih sebagaimana diriwayatkan oleh imam muslim. Dari Anas bin Malik radiyallahu anhu dikisahkan. Bahwasannya Rasulullah SAW didatangi Malaikat Jibril ketika beliau sedang bermain dengan beberapa anak. Jibril kemudian menangkapnya, lalu Jibril membedah dada beliau. Jibril kemudian mengeluarkan hatinya dan mengeluarkan dari hati beliau segumpal darah beku sambil mengatakan. Ini adalah bagian setan darimu. Jibril kemudian mencucinya dalam wadah yang terbuat dari emas dengan air zam-zam. Lalu menumpuknya, kemudian dikembalikan kepada tempatnya. Anas bin Malik radiyallahu anhu mengatakan. Saya pernah diperlihatkan bekas jahitan di dadanya. Kemudian saudara angkat Rasulullah datang dan melaporkan peristiwa tersebut kepada Halimah As-Sandiyah. Dan Rasulullah SAW pun segera dicari serta kemudian diantarkan kembali kepada ibu beliau Aminah di kota Mekah. Halimah memutuskan untuk segera mengembalikan Rasulullah kepada keluarganya. Karena khawatir akan keselamatan beliau SAW. Maka inilah peristiwa penting dalam pembentukan sifat dan karakter Rasulullah SAW. Dimana hati beliau dibersihkan dari noda-noda sehingga hati beliau senantiasa lapang. Dan sabar luar biasa menghadapi berbagai bentuk sifat manusia. Terima kasih telah menonton!